jagung bakar tahu nih kami jauhannya tahu tuh nih guys ini kita apa nih kita rasa yang jiran yang bakso bakso bakar tahu bakar hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petang guys apa-apa korang semua saya doakan semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat dan dimurahkan rezeki amin ok jadi petang ni seperti biasa hujan turun lagi tengok budak-budak tak nampak eh budak-budak keluar tengah apa ni tengah mandi hujan sebab setiap pagi tu air kat sini tak ada air paip asal hujan je air paip tak ada dan setiap petang pun hujan akan turun tengok budak-budak budak-budak mandi hujan haa macam gitu dan hari ni adalah 31 hari bulan jadi dekat sini tu setiap 31 hari bulan diorang sibuk mempersiapkan tahun baru sebenarnya bukan nak sambut tahun baru tapi nak buat seronok-seronok je tapi diorang tak sambut sangat pun seronok-seronok je nak buat bakar-bakar bakar ayam yang ni tengah buat apa ni kentang goreng ni kentang-kentang 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 kentang dia besar-besar berapa sekilo tadi kentang ni? 12 ribu sekilo 12 ribu tu 4 ringgit 4 ringgit sekilo kentang yang besar-besar ni hari tu beli tempat potong dia dekat shopee yang dekat sana tu tengah ungkep ayam tengah ungkep ayam tu apa ni buat ayam bakar ni Indonesia style ni Malaysia style ni pedas manis tapi kain-kain sebab setiap hari tak ada air jadi tengah apa ni kain melambak-lambak ni baru petang ni baru ada air sikit-sikit tu dia jadi macam ni lah yang tu pula tak boleh keluar kentang terlalu besar ni yang tu ni dah potong kukus lepas tu salut dengan apa ni tepung jagung lepas tu goreng ni sosis ni kita bakar kan ada lagi yang nanti kita goreng setengah nanti kita goreng ni sosis dekat sini tu kan setiap apa ni setiap batang sosis ni satu batang sosis ni dia ada plastik dia dia orang tak pakai usus apa namanya usus binatang tu binatang dia orang tak pakai usus babi ke usus lembu ke tak ada ni pakai plastik boleh kopek tak banyak amat ke dia banyaknya ni plastik dia ni sosis ni atuk dengan upah tak dapat balik dari ladang dari rumah ladang sebab jalan longsor ada tanah runtuh dekat dengan ladang atuk atuk terdapat balik dah siap kita punya sosis untuk dibakar sosis ni sebungkus berapa 20 ringgit eh 20 ringgit 20 ribu 20 ribu dalam 7 ringgit macam tu ini isi dia berapa 500 gram 500 gram 20 ringgit tengah kilo apa yang 7 ringgit 7 ringgit 20 ribu 7 ringgit mesti satu sudah turun lagi hujan hujan terus setiap hari hujan tak pernah tak hujan setiap hari kan hujan dari daripada petang sampai tengah malam lepas tu nanti dari kadang-kadang pagi dari kadang-kadang subuh baru berhenti lepas tu sampai dah petang lagi kalau kadang Johor dah hujan kadang waktu asa dah hujan macam tu dan sekarang diorang tengah bakar-bakar dekat luar rumah apa ni tetapi hujan lebat tengah bakar-bakar kat sana tu hujan hujan lebat hujan lebat selamat tahun baru dalam hujan lebat guys eh jangan tanak-tanak 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 air basah-basah tanak-tanak tanak-tanak tak baik sakat tidur mana kau tak ayah tak nak sekejap lagi tunggu sabar lepas tu kan ramai budak-budak pergi apa ni walaupun hujan lebat macam ni ramai apa ni budak-budak pergi bukan budak-budak dah budak-budak remaja pergi panjang gunung pergi camping dekat jalan semua banyak tempat tu dah tanah runtuh dan dia timbus jalan sebab tu apa ni malam ni kakak saya yang seorang tu yang mak dak tu kan dengan mak saya dan ayah saya tu tak dapat balik pada ladang sebab tanah apa ni tanah runtuh jadi tak ada angkut yang apa ni tak ada angkut datang apa ni yang apa angkut yang selalu datang pergi ladang tu ambil orang balik kan diorang tak dapat pergi sana lah sebab tanah longsor tu dah timbus jalan lepas tu motor je yang boleh lalu kat situ motor pun motor apa namanya motor ladang kalau motor yang macam skuter tu pun tak dapat lalu kat situ so malam ni kita orang sambut tahun baru tak ada mak dengan ayah tak dapat balik mudah-mudahan besok mak dengan ayah dapat balik lah sebab kita orang kan minggu last lah minggu depan ni hari rabu kita orang dah tolak pergi padang dan hari kabus tu tiket flight kita orang pergi balik Malaysia mudah-mudahan mak dengan ayah dapat balik lah besok guys lepas tu besok saya pun nak pergi pasar nak cari rumah kita orang ni berlari-lari budak-budak ni jadi taman jadi apa ni rumah kita orang ni jadi taman permainan budak-budak eh enak lah terus kok apa jadi apa ni taman permainan budak-budak bukan budak-budak dalam rumah ni dia budak-budak anak-anak diran suka main dalam rumah ni sebab dia tahu rumah ni banyak ramai budak-budak eh jangan jangan dan saya pun tengah risau juga sebab jalan daripada tampung saya nak pergi padang banyak laluan yang dah terkena tanah runtuh sebab di kat sini hari-hari hujan dan hujan dia pun bukan hujan-hujan biasa hujan lebat sangat lepas tu kan dekat apa ni lepas tu dekat apa ni dekat yang rumah-rumah yang tepi sungai tu dah dihanyutkan oleh banjir banjir apa ni kepala air tiga rumah dah hanyut rumah yang tepi berbuka tepi sungai tu saya tengah risau lah saya takut time kita orang balik nanti takut hujan lebat dan saya risau tanah runtuh tu je mudah-mudahan lah sebab kita orang tak boleh lagi nak tunda nak cancel balik tu tak boleh sebab dekat apa ni kakak ulia tu sekolah agama dia dua hari bulan pun dah start apa ni hari hari Selasa sekolah kakak ulia tu sekolah petang dah start apa ni ujian kalau sekarang kita nak tengok apa ni dia orang tu basah apa dekat luar tapi hujan guys kita tengok inilah suan sana tahun baru guys kita orang first time sambut tahun baru tetapi disambut dengan hujan lebat dan kat bawah ni pun air dah segenang dia macam banjir lempang bayong macam buatkan duri pula pasang cambus sebab tadi apa ni dia orang ni yang lelaki ni pasang cambus jadi tak adalah penuh hujan kita tengok lempang bayong sebab lempang bayong jom oh basah oh basah oh basah jagung bakar jakar jagung bagaimana sedap pak sedap pak panas tak sejuk apia apia try makan jagung bakar hujan lebat dia sejuk dia sejuk haa kau ni yang dua orang ni duduk dalam rumah ni ni rumah nenek saya sekarang nenek dah meninggal sekarang maksik saya yang apa ni yang jaga rumah ni rumah lambung rumah petun lama ni nampak tadi tengah tak ada air sebab besok dah confirm tak ada air guys air paip tak ada sebab biasanya dia orang kalau hujan lebat dia orang akan tutup saluran air tu sebab tak nak bagi sampah masuk dalam paip jadi setiap pagi air paip tak ada sampai dah waktu asal petang baru ada air eh Alisha jangan hujan-hujan Alisha hai udah ni panjang nak tengok hujan tapi kat sini Alhamdulillah hujan tak ada peti jarang lah ada peti kat sini wah eh oh ya jaga adik ya oh tengah buat apa tuh tengah buat tiktok nah adik ya adik pergi ke kakak sana lagi pergi duduk ke kakak pergi duduk ke kakak nanti keluarga tengah makan jagung jagung bakar nah ni guys dah siap dah jagung bakar kita tapi banyak yang hitam tu sedap ke tak sedap sedap dia orang ni semua makan jagung budak-budak ini dua tu dari tadi api tak hidup-hidup dah bakar jagung tadi api tu padam lepas tu dia tak tak nak hidup dia orang nak apa ni nak bakar ayam tapi hujan lagi guys siap buat kopi lagi siap buat kopi lagi ini memang sampai esok pagi tak tidur-tidur ni tahun baru eh tahun baru pun penuh lagi tapi dah habis dah dah minum kopi ini air pula penuh dah tengah tak ada air tadi eh siap buat karaoke kan eh apa yang kau pandang oh dia minum siap tahu tukar-tukar itu dah bawah kadangnya dia orang tahun baru rumah dia orang ni tengah ada karaoke dia orang tengah buat karaoke ini ayam bersih Indonesia punya rempah yang dekat rumah tu ayam bersih Malaysia saya tengok yang dekat rumah pula sejuknya ya Allah sejuk sejuk-sejuk kita tengok yang ke dapur tu dapur pun ambil eh lah hangit ni eh lah hangit ini ayam masam ayam masam pula ayam pedas manis ayam bersih bersih Indonesia bersih Malaysia bersih Malaysia punya sibuk 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 minum air ini sosis tadi dah goreng tadi dah goreng tadi dah hangit ini tadi kalau tak pasang canvas tadi kat sini mesti dah banjir masuk dalam apa ni dalam sekarang eh adik kita lagi tiga hari balik kampung lagi dua hari kita balik kampung balik kampung balik Malaysia kan adik adik nak balik Malaysia tak nak kenapa eh kat sini banyak jajan kalau duit dah tak ada dah tak ada jajan dah duit pun dah nak habis sejuk apa ni kat sini sehujan je dia sejuk apa macam apa ni tahu ni kami ada sate tahu tu sate tahu ni first time nak makan sate tahu tu bakso ni guys ni kita apa ni kita rasa yang jiran punya yang bakso bakso bakar ini tahu bakar ambil eh sudah tu dah panggang ni kan belum mainnya dua panggang Fahyza minta jagung cik Fahyza nak rasa jagung tu ha nak bakar jagung jagung manis bakar ayam ayam bakar rasa satu habis pepak ayam selamat rahim ni sesuai makan dengan nasi sebab dia rasa rempah rasa halia makan sulang makan sulang ayam sambung lagi dekat sini makan makan apa lagi ni nugget nugget dengan kentang sosis goreng makan sama ramai tak ibu tak pandai ibu tak pandai dia pandai sebab dia kahwin dengan Cina dulu malah tadi dia orang dah beli apa dah beli mercun tapi tak tak boleh nak hidupkan mercun sebab ujah lebat gagal main mercun apa dia tahun baru pun belum datang lagi tapi makanan semua habis dah dia orang makan macam itulah guys si Afiyah pun dah tidur dah dia tidur jadi aman sikit lucu dia dah tidur pak Afiyah dia dah lelap sebab biasa ni hari-hari hujan jadi sejuk dia tidur awal saya pun dah ngantuk dia ni tapi dia orang tu masih masih bakar-bakar buat bakar-bakar dekat luar ok lah guys macam itulah sambutan tahun baru dekat tempat kita orang ni ok korang jangan lupa like jangan lupa subscribe jumpa lagi di next video bye-bye